Halo sob, balik lagi di channel PDN 12 Film. Kali ini kita akan review film Twenty War yang liris pada tahun 2008. Oke, jangan berlama-lama langsung saja kita ke TKP. Terlihat seorang mahasiswa yang bernama Ben sedang menjawab pertanyaan dosannya, Ben lalu diberikan simulasi perhitungan dengan mudah Ben menjawabnya. Dosen itu merasa terkesal dengan jawaban yang diberikan oleh Ben. Terlihat Ben yang sedang belajar di kelas sendirian. Tiba-tiba seseorang menghampiri Ben memintanya untuk ikut dengannya. Sesampai di sebuah ruangan sudah terdapat beberapa orang dan Profesor Mike. Mike menawarkan Ben untuk bergabung ke tim hitung mereka. Mike terus merayu Ben untuk bergabung. Namun Ben tidak tertarik dengan ajakan Mike. Lalu Ben pun pergi meninggalkan mereka. Mike memintanya untuk tidak memberitahu siapa-siapa perihal tadi. Kersokan harinya Ben yang bekerja di sebuah toko just memperlihatkan skill hitungannya dengan menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Membuat pembeli terkagum-kagum kepada Ben. Tiba-tiba teman wanitanya datang untuk membeli dasi dan Ben memberikannya ia diskon. Ternyata wanita itu datang dengan tujuan merayu bar untuk bergabung ke dalam tim mereka. Namun Ben tetap dengan pendiriannya untuk tidak mau ikut bergabung. Dalam perjalanan Ben berubah pikiran dan bergabung ke tim hitung mereka. Ben lalu mulai belajar menghitung dan bermain blackjack. Setiap hari Ben pun belajar hingga saatnya mereka berkumpul untuk mengatur strategi di sebuah cover. Ben pun memulai permainannya di sebuah kasino kecil di kota. Ben melihat rekannya memberi kode untuk masuk karena permainan sedang bagus. Ben lalu mulai bermain. Ben pun mendapatkan blackjack dengan mudah. Tiba-tiba kepala Ben ditutupi karung oleh seseorang yang ternyata itu adalah Mickey dan kawan-kawan untuk mengetes Ben. Kesokan harinya mereka bersiap-siap untuk pergi ke Los Angeles. Ben dan kawan-kawan sudah sampai di bandara. Mereka pergi ke toilet untuk membagi-bagikan uan agar tidak mudah tertangkap dengan pengamanan bandara. Akhirnya Ben dapat lolos. Mereka pun telah sampai tujuan dan Mickey memberikan identitas. Palsu kepada mereka. Ben dan kawan-kawannya memulaikan aksinya. Ben bermain dengan sangat bagus. Dengan mudah mereka memenangkan permainan blackjack di kasino itu dan mereka merauk kemenangan yang banyak. Kesokan paginya Ben dibangunkan oleh Jill. Jill memberikan hasil uan dari permainan semalam. Hari libur telah tiba terlihat Ben yang sedang bermainan blackjack dengan kemenangan yang banyak. Ternyata Ben sedang diawasi oleh seorang keamanan kasino yang bernama Cole. Cole mencurigai Ben bermain curan dengan cara menghitung kartu. Ben lalu menukarkan chipnya dengan uang. Mereka pun merayakan hasil kemenang mereka dengan berbelanja dan minum-minum di bar. Kesokan harinya mereka mulai bermain lagi. Tiba-tiba Faser yang sudah mabuk mengacaukan permainan Ben dan pada akhirnya mereka ketahun oleh Cole, Ben dan rekan-rekan pun kabur. Mick memarahi Faser karena kelakuannya. Mereka pun memikirkan bagaimana cara menukarkan chip mereka. Ben pun mempunyai ide untuk meminta para penari menukarkannya. Terlihat Jill mengajak Ben untuk menginap di sebuah hotel. Sesampai di hotel mereka malah bercocok tanam. Kesokan harinya Ben pulang dan menemui sahabatnya karena ada proyek ilmiah. Namun Ben salah membawa barang pesanan sahabatnya untuk proyek mereka. Sahabatnya pun marah. Karena itu imbasnya Ben selalu kepikiran dan membuat permainan Ben menjadi kacau. Ben selalu kalah dalam pertandingan malam itu. Mick pun memarahi Ben karena telah mengacaukan permainan dan menghabiskan uang banyak. Mick pun pergi. Ben meminta kawan-kawannya untuk bermain tanpa meke. Setelah setuju Ben dan kawan-kawannya mulai bermain. Tiba-tiba Mickey yang merasa dihianati mencoba memberitahu mereka kepada Cole. Pada akhirnya Ben pun dihampiri oleh keamanan kasino dan dibawa untuk diintrogasi. Cole pun memukuli Ben hingga babak belut. Kesokan harinya pulang ke kosan dan menemukan surat dari kampus. Ketika Ben masuk ke dalam kosannya, Ben pun kaget melihat kamarnya berantakan dan uangnya pun hilang. Ben lalu pergi ke rumah Jill untuk meminta maaf atas kejadian di Vegas dan memintanya kembali bergabung. Ben lalu pergi ke tempat olimpian. Ben lalu meminta maaf kepada sahabatnya. Karena keegoisannya yang lalu, Ben pergi ke sebuah pesta untuk meminta maaf kepada meke dan mengajaknya kembali bergabung. Kesokan harinya mereka sudah berkumpul dan menyusun strategi untuk merup keuntungan di Vegas nanti malam. Malam pun tiba Ben dan kawan-kawannya sudah sampai di kasino dengan berpenampilan berbeda. Di sini mece pun ikut bermain. Tiba-tiba sedang asik bermain call datang dan ingin menangkap mereka, kejar-mengejar pun terjadi. Hingga akhirnya meke meminta membawa chip dan pergi menaiki taksi. Pada saat membuka chip ternyata itu hanya sebuah permen. Meke pun tertawa karena dibohongi dan tersadar bahwa ia naik mobil keamanan kasino. Lalu terlihat meke yang meminta chip yang dibawa oleh Ben. Ben lalu memberi kacip itu kepada call. Lalu Ben kembali ke kasino dan mengajak sahabatnya untuk membawa chip kemenangan mereka. Oke jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.